Hai masa temen-temen balik lagi di channel Arief King kali ini gue pengen ngebahas satu oli samping yang punya banyak haters tapi juga punya banyak fans setia olinya apa ya bener namanya oli samping orange 2t setelah gue browsing-browsing di YouTube browsing-browsing di Google di pokoknya di internet lah intinya lebih banyak yang nggak suka dengan oli ini oli orange 2t ini ya kan entah nggak tahu kenapa cuma isinya komentarnya isinya jelek-jelek semua rata-rata ya ada yang bilang bikin mesin jebol ada yang bilang bikin apa namanya piston aus bikin turun mesin bikin cepet bla 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 ya kan nah menurut gue kayaknya mereka orang-orang yang apa ya berkomentar jelek tentang oli ini mungkin mereka terlalu memaksakan oli ini gitu olinya dipakai buat balapan buat touring buat ngedrag buat road race dan lain-lain sedangkan setelannya standar setelan oli sampingnya standar tapi mesin mereka udah portingan udah naik spek dan lain-lain ya kan artinya nggak sesuai dengan kapasitas olinya kayak yang gue bilang kemarin ya kan jadi dia terlalu maksain olinya di luar kapasitasnya inget main harganya cuma 23 ribuan 20.000 sampai 30 ribuan lah dapet mesin nggak nge-gym aja itu udah cukup ya kan jangan kita ngarep sampai buat balapan buat road race dan lain-lain buat terapasan janganlah jangan karena itu terlalu tinggi ingat main harganya cuma 20 ribuan ya kan kalau mau buat balapan olinya jangan yang 20 ribuan tapi beli yang 100 ribuan minimal ya motul ya kan beli ptt lah itu udah murah ipone kastrol atau oli-oli eso oli-oli lawas itu bagus itu ya kan cuma jangan beli orang 20 ribuan men kalau dari awal niat kalian pengen balapan jangan beli oli yang murah Oke speknya beda tujuannya juga beda gitu ya kan Nah maka dari itu gua pengen ngebahas oli samping ini lebih jauh lagi karena gua juga penasaran apakah oli ini sejelek itu gitu loh ya kan gua penasaran dan gua coba sendiri dan hasilnya seperti ini nanti gua ceritain Nah kita bahas spesifikasinya dulu spesifikasinya sebagai berikut nih men harganya 23.000 volumenya 0,7 7 liter sertifikasinya jasso fc atau api tc aromanya jeruk warnanya merah kayak sirup marjen nah masalahnya disini gua udah cari di Google tapi nggak nemu website resminya sekalinya ada itu pun setelah scan QR code dan isinya juga bukan spesifikasi produk isinya tuh cuma izin dan legalitas flashproduk jadi nggak tahu berapa angka viscocity nya dan flashpoint nya jadi angka viscocity sama flashpoint nya gue kira-kira aja ya soalnya mirip-mirip kayak beberapa oli yang udah pernah gue review sebelumnya viscocity 40 derajatnya perkiraan gue ada di angka 40-45an karena ini olinya encer banget viscocity 100 derajatnya kira-kira ada di angka 8,5-9 poin karena ini rasanya di atas ajib tapi masih di bawah mesran OB dan flashpoint nya mungkin ada di angka 80-90 derajat karena kalau dipakai lari di RPM tinggi nggak betah lama-lama dia ingat men ini semua cuma perkiraan dari gue ya bisa jadi benar atau mungkin aja salah penilaian gue cuma berdasarkan pengalaman aja asapnya ketika mesin masih dingin lumayan banyak tapi nggak mengganggu sih masih atas wajar dan ini wangi banget men dan untuk angka kebisingannya ada di angka 76-77 desibel aja ini lumayan berisik tapi mungkin karena mesin masih dingin jadi olinya belum belum rata Hai kalau ini adalah penampakan asap ketika mesin udah panas ya kelihatan dia asapnya sedikit berkurang enggak setebal yang ketika mesin masih dingin berkurang tapi cuma sedikit ya lumayan lah ketika mesin udah panas angka kebisingannya cuma ada di angka 75-76 desibel aja terbukti ketika mesin sudah terlumasi angka kebisingannya juga ikut berkurang nah sekarang kita masuk ke tahap akhir yaitu test running untuk mendapatkan kemampuan asli dari oli ini gue mengambil penilaian setelah pemakaian lebih dari 100 km atau pemakaian setelah dua hari rute yang gua tempuh seperti biasanya jaraknya 20-25 km dengan catatan waktu sekitar 25-45 menit seperti biasa untuk pengetesan gue pakai tiga skenario yang umum dilakukan yang pertama jarak jauh pelan kedua jarak jauh macet yang ketiga jarak jauh kencang untuk pemakaian harian macam skenario pertama ini gue nggak ada komplain sama sekali ini sangat mantap dan renyah tarikan bawah sampai tengah sangat responsif dan cukup konsisten enak banget pokoknya lo kudu nyicipin juga men untuk skenario kedua ini gue nyoba langsung di jalur puncak bugur dan gue cukup kaget juga ya gue kira bakal gampang overheat dan mesin gue bakal berisik ternyata semua masih normal dan oli ini asik banget buat macet-macetan udah wangi tarikannya juga enteng sampai jaket gua aja ikutan wangi tuh asli ini oli unik banget sih sebenarnya untuk skenario ketiga ini gue nggak berharap banyak ya dan dari data yang udah gue ambil top speed yang gue dapetin bisa tembus sampai angka 103 km per jam tapi di RPM tinggi memang suara mesin jadi nggak enak banget kayak kecekek gitu berisiklah jadi berasa udah gak aman kalau dipaksa lebih dari ini dan kesimpulannya oli ini bagus kalau ini menurut gue sangat bagus cuma mungkin mereka yang sininya sampai rusak itu salah pakai aja antara takaran dan kebutuhannya tuh nggak cocok untuk oli samping dengan range harga 20-30 ribu atau tepatnya 23 ribuan oli ini punya karakter yang sangat kuat terutama aromanya itu loh yang bikin lo paling beda di jalan terus tenaganya galak di RPM bawah akselerasinya yang juga asiknya di bawah di RPM atas pun sebenarnya tenaganya nggak bengong cuma mesin jadi berisik banget jadi kesimpulannya gue ya oli ini bukan untuk kebut-kebutan dan untuk kekurangan dari oli ini cuma satu hal yaitu terlalu boros kalau masalah asap ya wajar ya namanya oli murah ini nggak terlalu banyak untuk pemakaian kayak gue oli ini cuma bisa bertahan kurang dari dua minggu dan buat gue ini sangat nggak nyaman ya bikin was-was aja gitu baru pakai seminggu bongkar lagi udah habis belum tambah sehari lagi bongkar lagi udah habis belum gitu jadi was-was aja bawaannya dan di channel ini ini gue berani kasih nilai 8,5 untuk oli ini kalau oli ini bisa lebih irit lagi mungkin nilainya bisa gue naikin Oke men jangan lupa rajin-rajin untuk cek oli samping kalian dan sampai jumpa di video selanjutnya